Intro Semangat pagi, selamat pagi sahabat pembelajar. Apa kabar? Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, atau Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia__belajar.id Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook page kami di indonesiabelajar.id Dan sahabat pembelajar, saya ingin memberitahukan bahwa kami telah membuat juga sebuah grup WA, khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh sekali untuk masuk dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar, karena nanti materi kita hari ini akan di-share di grup tersebut, dan akan ada informasi-informasi lainnya juga di sana. Perkenalkan sahabat pembelajar nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini, dan seperti biasa, setiap hari Senin, kita mengawali hari kita dan juga Minggu kita, kita menghadirkan seseorang yang luar biasa, beliau adalah Bapak Halim Siang. Bapak Halim Siang merupakan seorang co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang berbisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal, dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik, dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, kita sahabat terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Ibu Jessica, kabar saya syukurlah baik. Selamat pagi juga sahabat pembelajar semua, semoga dalam keadaan yang baik, dan untuk yang berpuasa, semoga tetap semangat dan lancar terus ya. Amin. Terima kasih Pak Halim, dan seperti yang Pak Halim sudah sampaikan ya, karena berpuasa, ini tidak terasa ternyata sebentar lagi itu akan lebaran ya, dan tema kita hari ini sangat berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tips agar lebaran tidak melebar. Jadi memang lebaran itu erat kaitannya dengan tercapainya dua hal, yaitu silaturahmi dan pelampiasan makan. Memang silaturahmi itu harus berjalan dengan lancar, tapi bagaimana dengan pelampiasan makan? Akankah lebaran kali ini demikian juga? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat, ataupun bagi Anda yang ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, boleh nanti melakukan resen, nanti saya akan langsung persilahkan sahabat pembelajar untuk berbicara dengan Pak Halim. Oke, sahabat pembelajar dengan Pak Halim, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai tips agar lebaran tidak melebar? Silahkan Pak. Ya, baik. Bu Cisika, terima kasih. Sahabat pembelajar, terima kasih sekali lagi. Sudah bersedia tune in terus, ya. Karena saya sadar tidak gampang, Senin pagi, jam 10 pula, tapi sudah pada ngumpul. Saya akan izin untuk share screen, untuk memberikan suatu struktur bagi presentasi saya pagi ini. Nah, semoga sudah terlihat. Sudah. Ya. Thank you. Ya, jadi sebenarnya, ini biar catchy aja ya, tips agar lebaran tidak melebar gitu. Tapi sebenarnya, ini juga mungkin saya rasa, selain seni untuk menghadapi bulan puasa, atau misalnya berpuasa, agar menjadi lebih sehat. Kita telusuri juga, sebenarnya ada, bagaimana agar waktu lebaran nanti, kita tidak, kita, bukan tidak ya, tapi kita memiliki satu transisi kembali ke pola makan, dan ritme yang seperti biasa. mungkin saya langsung share aja, kira-kira slide selanjutnya, ya, langsung ke tips sebenarnya. Yang tips yang pertama adalah, semoga terlihat, transisi slide-nya, tetap jaga rentang puasa dan jendela makan, tetapi hanya digeser. Ini menurut saya cukup penting, karena setidaknya tantangan puasa yang untuk laparnya sih sebenarnya tidak berubah. Tapi yang berubah adalah sekarang dengan berpuasa, dengan berpuasa gaya ini, yang baru pasca puasa ibadah ya, adalah berpuasa, tapi masih bisa minum. Perbedaannya satu bisa minum, yang kedua adalah, menggeser supaya memanfaatkan waktu tidur, sebagai waktu puasa. Dan ini yang justru nanti membantu kita, karena transisinya sedikit, tapi signifikan. It's the little difference that makes the big difference. Misalnya kalau di bulan puasa, secara umum mungkin mulai puasa jam 4, buka puasanya jam 6. Jadi lebih kurang rentang puasanya 14 jam, dan jendela makannya berarti ada 10 jam. Nah, di dalam 10 jam ini, selama bulan puasa, mungkin minimal 6 jam kita pakai tidur. Jadi kita hanya memiliki jendela makan yang benar-benar ada itu, di dalam 10 jam itu hanya 4 jam. Dan kita transisinya menjadi seperti ini. Misalnya mulai puasanya itu jam 8 malam, kemudian buka puasanya jam 10 pagi, untuk mendapatkan 14 jam, atau bukanya jam 12 siang, persis langsung dimakan siangnya, yang berarti mendapatkan puasa 16 jam. Sehingga jendela makannya ada di antara 10 jam sampai 8 jam. Dan uniknya adalah dengan pergeseran ini, 10 jam atau 8 jamnya itu, dalam keadaan terbangun dan tidak tidur. Sehingga ada satu, dua, atau bahkan tiga peluang untuk bisa makan, dan memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Dan tidak adanya tidur di tengah-tengah, dan tidak adanya terbangun di saat mungkin tidur sedang pulas-pulasnya. Jadi ini satu transisi yang saya rasa nyaman, dan juga masih tetap mendapatkan manfaat dari puasa, dengan bentuk intermittent fasting. Masih bisa minum, dan tidurnya sudah mungkin bisa lebih panjang. Dan yang kedua adalah bagi, terutama bagi yang berhenti berolahraga selama bulan puasa, ya adalah kembalilah berolahraga sesegera mungkin. Kalau bisa, sebenarnya ideally, sebelum mulai berpuasa, cek komposisi tubuh dulu. Untuk mengetahui before afternya lah. Dan bandingkan dengan hasil cek terakhir sebelum berhenti. Supaya apa? Kita sekarang tahu, kita afternya di mana, beforenya tadi di mana, terjadi penurunan misalnya, bobot murni atau enggak. Atau bahkan kenaikan, otaknya bisa naik di bulan puasa. Atau, misalnya, lemaknya. Lemaknya bisa turun, atau bisa naik juga. Dan jangan males. Kenapa? Kita kadang mikir, aduh, udah mulai mager nih. Apalagi di rentang lebaran itu, mungkin lebih kurang satu minggu, bersilaturahmi ke berbagai tempat. Sekarang kebetulan, sepertinya sudah dibuka, dan banyak sahabat, teman, handai taulang, kerabat juga, yang sudah membuka pintu rumahnya untuk menerima tamu. Terus makan nih, satu rumah ke rumah yang lain, dan akhirnya loaded calorie, dalam satu minggu naik 2-3 kilo. Itu sudah sangat umum. Tapi, dan itu membuat tubuh kita menjadi kayak mager. Keenakan makan sampai kenyang, terus, tidurnya, mau ngejar dapat tidur juga, karena mungkin selama bulan puasa, rentan kekurangan tidur. Kemudian, pembalasan tidur lebih lama, makan lebih banyak, dan karena nuansanya perayaan juga, dan kita di Indonesia, kalau merayakan itu, biasanya, dengan makan. Makanya, kalau ada teman ulang tahun aja, dulu di sekolah, kita udah bilangnya apa? Makan-makan dong, makan-makan dong, gitu ya. Nah, itu semua rentan membuat kita males. Jadi, kita harus sebenarnya percaya dan gunakan dayang kit muscle memory. Hubungannya apa? Hubungannya mungkin, psychologically, kita merasa, aduh, mau mulai lagi, nanti saya udah mundur begitu banyak, nanti kalau untuk dapet progres, progres saya udah ilang banyak, nih, saya untuk kembali ke progres saya, pasti berat, pasti males deh, pasti lama lagi. Nah, ternyata tidak, gitu ya. Ini ada satu, satu grafik dari penelitian di tahun 2012, tentang jumlah minggu detraining, detraining dalam arti berhenti berolahraga dan penurunannya berapa banyak, gitu ya. Dan di sini, hubungannya dengan jumlah mitokondria dalam serabut otot, gitu. Nah, sahabat pembelajar bisa melihat bahwa di garis merah itu adalah mungkin rutinitas latihan, di mana kalau kita berlatih, itu ada di garis merah. Kemudian, saat detraining dari minggu kelima, itu mungkin di minggu ke sepuluh ada di titik terendah, tapi penurunan paling tajam itu ada di dua minggu pertama, yaitu lima, enam, dan tujuh. Jadi, saya rasa kita, teman-teman ya, sahabat pembelajar yang sedang berpuasa ini, mungkin mengalami penurunan jumlah mitokondria yang cukup, cukup cepat, gitu. Bahkan sudah langsung mendekati ke untrained, gitu ya. Tapi, coba lihat, ada garis hijau di sana. Garis hijau adalah tentang retraining. jadi kembali training, kita hanya butuh waktu lebih kurang tiga minggu atau empat minggu untuk kembali ke kemampuan kita before berpuasa. Jadi, tidak lagi selama dulu, gitu. Kalau misalnya dulu kita bilang, waduh, untuk bisa lemak saya turun lima kilo, dan otot saya bisa naik tiga kilo, wah, itu kan perlu satu-dua tahun, tapi sekarang saya begini, lemak saya sudah naik tiga kilo saja dalam seminggu, dua minggu, gitu ya, atau dalam enam minggu lah, gitu ya, puasanya empat minggu, kemudian dua minggunya juga off latihan, total dua minggunya sesudah puasa juga masih off latihan, jadi total enam minggu off latihan. Udah turunnya jauh banget nih, udah hampir seolah-olah seperti sebelum memulai, tapi nggak sedemikian juga. hasil kerja keras yang sudah dipupuk bertahun-tahun, ibarat bahasa motivatornya adalah sudah mengkristal, jadi kristal itu juga sudah tidak mudah dikikis, daripada seperti masih lembek, masih empuk, gitu ya, untuk bisa dikikis, nah, tapi kalau sudah mengkristal, mengikisnya juga tidak gampang, hasil kerja keras selama menahun itu tidak akan menghilang begitu saja, hanya menurun sebentar, dan kalau kita kembali lagi, itu akan mudah sekali, itulah yang dinamakan muscle memory. Dan juga akui kemungkinan besar terjadinya day training, nah day training tadi sudah saya bahas ya, turunnya performa, terutama juga tadi, konten mitokondria, mitokondria itu adalah dapur sel, dapur sel energi, jadi semakin banyak mitokondria kita, kita bisa relate bahwa metabolisme kita akan semakin kencang, semakin baik, pembakaran saat istirahat juga semakin tinggi. Turunnya performa lain, terutama di kekuatan maupun stamina, pegal, expect juga, ya, waktu kembali latihan, pegal yang dialami saat pemula, mungkin akan dirasakan kembali. Again, itulah bayaran, ceritanya bayaran dosa berhenti, gitu, tadinya makanya kenapa sangat tidak disarankan untuk berhenti olahraga, gitu ya, karena sayang, kita akan nantinya hanya maju-mundur, hasil usaha kerja keras kita selama 11 tahun, eh, 11 bulan, ternyata rusak atau seolah-olah demi kita berpuasa nyaman ceritanya, gitu kan, kita mengurangi tantangan puasa kita, gitu ya, kemudian perlunya waktu juga untuk pulih lebih lama dari rutinitas terakhir, misalnya dulu mungkin bisa melatih kaki, otot kaki setiap 5 hari, sekarang mungkin harus setiap 7 hari, gitu ya, atau mulailah berolahraga kalau begitu di 60% kapasitas terakhir, misalnya, kalau kita dulu berolahraga angkatannya 30 kilo, nah 60%-nya berapa? 60%-nya mungkin berarti di 30 kilo di 18 kilo, gitu misalnya, atau di 20 kilo, nah itu dulu, dan coba berikan waktu warm-up yang lebih lama, ya, jadi it's not about picking up where you left off, sehingga berasa, ah, saya udah berhenti 6 minggu, balik aja langsung keangkatan atau seperti menyerupai sesi latihan terakhir sebelum berhenti, nggak bisa, ya, kita harus tetap acknowledge bahwa inilah hukum yang diberikan kepada manusia, kamu latih, kamu dapatkan lebih, kalau kamu tidak melatihnya atau berhenti, itu akan diambil lagi darimu, bukannya kenapa-napa, tubuh kita hanya bersifat minimalis, dia akan hanya bekerja di level tantangan yang diberikan sehari-hari, kalau tantangannya kecil dan tidak banyak, maka otot kita akan disusupkan sesuai kemampuan di sana, gitu kira-kira. Nah, jadi bisa sahabat pembelajar lihat bahwa ternyata dampak dari day training juga cukup banyak sampai di misalnya VO2 max, garis hijau VO2 max itu adalah kapasitas paru-paru dalam menghirup oksigen atau menarik oksigen itu mengalami penurunan paling banyak hampir di 20%, ya mungkin sudah di 18-an, gitu. Jadi, dan heart rate maksimumnya, kapasitas heart rate maksimum jika di warna biru muda atau di warna biru seperti di garis nomor 2 kalau tidak salah, ya, garis nomor 2 itu yang berwarna biru mengalami penurunan juga sampai lebih kurang 7%, gitu ya, dalam 84 hari di training. Tapi kalau misalnya dalam 21 hari atau 30 hari, masih bahkan heart rate maksimumnya masih bisa menaik, naik dikit ya. Nah, pelampiasan yang terkendali. Nah, ini juga nih ya, tips yang saya rasa penting ya, tetap dahulukan dan kenyangkan dengan menu protein dan sayur meskipun mungkin penyajiannya kurang bagus. Misalnya, biasanya kita udah makan diet, ya, udah berusaha coba lebih rapi, tapi ternyata waktu bersilaturahmi sajiannya makannya ayamnya digoreng, ya. Gak apa-apa, tapi kalau misalnya adanya itu dengan tempe misalnya pilih yang itu. Kalau udah telur lebih bagus lagi, ya. Mungkin diambil dilap-lap dulu dengan tisu misalnya, ya, atau diperas dulu minyaknya supaya minyaknya pindah ke tisu, tidak pindah ke badan, gitu. Tetap batasi atau tekan asupan karbohidrat, lemak tambahan, dan gula. Lemak tambahan dalam arti lemak yang ditambahkan untuk memasak. Dalam hal ini, entah itu minyak goreng, margarin, mentega, ataupun mungkin santan, ya. Dapatkan persepsi kenyang 70%, ya. Maksudnya 7 out of 10. Jadi kita tidak go overboard, kita tidak sampai kenyang, sampai membuka kancing celana, sampai di 11 dari 10, gitu, ya. Lalu pilih desert dengan kandungan serat yang tinggi. Kalau ada misalnya rumput lautnya, agar-agarnya, jelinya, kolang-kaling, selasi, kelapa muda, misalnya, ya. Dan batasi sirupnya, gunakan pemanis rendah kalori. Jadi sebenarnya ada banyak sekali trik untuk membuat pelampiasan kita sedikit lebih terkendali. Kembali lagi, perayaan tidak harus dengan makanan, kita juga bisa merayakan dengan menghadiahkan diri kita belanja online, mungkin ada sepatu yang selama ini kita inginkan, atau arloji, atau tas, ya. Kita bisa alleviate atau misalnya alihkan perayaan kita ke sana. Kira-kira mungkin seperti itu. dan bagi yang memiliki gangguan pencernaan. Saya selalu menyarankan untuk menggunakan pendekatan alami, mengutamakan dan bahkan kalau bisa secara eksklusif menggunakan pendekatan alami. Banyak yang hanya mengira, oke, perut kembung, nggak enak, nggak nyaman, banyak gas, kemudian juga sakit emah, udah, langsung aja pakai medikasi, gitu ya. karena kebetulan iklan produk ini selalu muncul intensif dari dua minggu sebelum puasa sampai dua minggu sesudah puasa, gitu. Padahal, mungkin kita bisa memperbaikinya dengan berbagai hal yang alami, seperti yogurt, slasih, saya menemukan slasih bagus sekali untuk perut yang kurang nyaman, cuka apel, atau bahkan suplemen enzim pencernaan. Ya, analisa, ya, sumber masalahnya ada di mana. Apakah mungkin karena selama kita sudah haus dan lapar waktu berbuka mengunyahnya terlalu cepat, sehingga makanan masih dalam bongkahan besar sudah kita telan. Sehingga itu memberatkan lambung. Ditambah lagi, mungkin udah seperti itu, makannya terlalu banyak lagi. Gitu. Atau bahkan waktu sahur makannya karena terburu-buru mengunyahnya terlalu cepat. Atau makanannya terlalu pedas. Ya, mungkin tertrigger oleh iklan yang nongol di Instagram. Wah, kayaknya makanannya seru nih. Kita coba pesan, ternyata terlalu pedas. Atau mengkonsumsi soda, kafein, dan susu yang memang terkenal karena satu dan lain hal, termasuk intoleransi, ya, terhadap susu, misalnya, menyebabkan gangguan atau lambung, gitu ya. Atau bahkan food poisoning. Memang makanannya mungkin kurang bersih, gitu ya. atau diolahnya oleh orang yang kita tidak kenal dan tidak lihat bagaimana cara mengolahnya sehingga ada rentan kotor di sana atau terkontaminasi. Jadi, sebenarnya kita bisa menganalisa sumber masalah dan kita atasi dengan pendekatan yang alami. Kalau food poisoning dalam hal ini adalah berarti jumlah bakteri yang banyak, ya sudah, lawan dengan bakteri baik, gitu loh. bukannya dengan apa-apa, oh asamnya banyak, minum penetralisir asam, gitu. Ya, kita jadi ibaratnya lucu, gitu ya. Misalnya, kalau mobil berasap, gitu kan, kita tidak sibuk untuk meng-clearkan asap yang ada di udara. Ya, sudah keburu keluar, gitu kan. Nah, yang kita deal adalah apa yang menyebabkan asap itu muncul. Misalnya, terjadi kebocoran di ring piston, sehingga oli meleber ke dalam ruang bakar dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, dengan analisa itu, apa yang perlu dilakukan? Gunakan apa misalnya? Mungkin ada yang coating tertentu untuk ring pistonnya supaya tidak meleber lagi, supaya tetap-ketat, gitu ya. Apanya. dalam ruang ininya, ruang pistonnya untuk bergesekan sehingga tidak ada celah, gitu, bagi olinya untuk meluber keluar. Jadi, sebenarnya itu yang dibilang customized, ya, personalized, dan precision, dan precise, gitu. Jadi, kita tidak bisa apa-apa semuanya jawabannya itu, gitu. Contoh lagi, kalau saya boleh mengambil contoh adalah sakit kepala, ya. Sakit kepala bisa terjadi gara-gara kurang tidur. Bisa terjadi gara-gara kelebihan tidur. Bisa terjadi terutama gara-gara kurang duit. Bisa terjadi karena kebanyakan duit. Terus, dihadapinya apa? Kalau kurang duit, banyakin duitnya. Kalau kebanyakan duit, bagi-bagi duitnya. Kalau kurang tidur, cukupkan tidurnya. Kalau kelebihan tidur, ya dikurangi tidurnya. Kan solusinya di sana. Bukannya makan obat tidur. Gitu. Ya. Jadi, Bismarck di sini. Saya, apa namanya, jadi, meringis, ya, melihat bahwa ternyata kondisi berpuasa yang rentan menimbulkan masalah lambung dimanfaatkan begitu saja untuk bisnis. Gitu. Padahal, kalau mau ditanya, saya untungnya apa? Saya jualan yogurt enggak? Enggak. Saya jualan selasi? Enggak. Saya jualan cukup apel? Enggak juga. Saya jualan sumper memenji pencerahan? Enggak. Gitu. Saya untung apa? Gitu. Jadi, think about it untuk di situ. Jadi, sudah sampai di akhir presentasi ini, hari ini agak singkat, ya, keberhasilan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Untuk kesempatan lebaran tahun ini, semoga masukan yang ditampilkan bisa membantu agar pengalaman melebar di lebaran tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi. Merayakan kemenangan tidak selalu harus dengan makanan. Saat berpuasa pun, kita masih bisa menikmati makanan yang kita sukai dengan pengaturan siasat yang lebih baik. Jadi, saat berpuasa saja, kita sudah sebenarnya bisa merayakan kemenangan kecil hari demi hari. Hidangan yang ada saat lebaran akhirnya bisa disikapi dengan bijak. Demikian pula dengan kebiasaan olahraga. Lebaran tahun lalu berhenti berolahraga. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Mungkin materi hari ini bisa menjadi bekal juga untuk puasa tahun depan kalau tahun ini belum keburu menjalankan. Selamat untuk kemenangannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Sudah tune in. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lim. Luar biasa sekali. Nah, ini juga sudah ada beberapa komentar dari beberapa orang. Ini dari Ibu Elfrida. Belum pernah sakit kepala karena over money. Tama, Bu. Saya juga belum pernah. Tengen sih sekali-sekali ya. Ya. Terima kasih, Bu Elfrida komentarnya. Nah, ini juga ada komentar dari guest. Iya. Makin happy kalau kebanyakan uang, Pak. Terima kasih juga sudah komentar ya. Oke. Baik, sahabat pembelajar dan Bapak-Ibu sekalian. Kita akan mulai langsung sesi tanya-jawabnya bagi Anda yang ingin bertanya. Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom komentar. Nanti kita akan bacakan. Dan bagi Anda yang ingin langsung berbicara, boleh melakukan resen ya. Ini kebetulan sudah ada satu orang yang resen. Bapak. Iya, silakan Pak. Mungkin boleh di-unmute untuk langsung berbicara dengan Pak Haling. Halo. Ini username-nya 132. Oh, iya. Salah ketik tadi kayaknya. Halo, Pak Kalim. Silakan, Pak. Halo juga. Oke, Pak Kalim. Ini saya mau menaikkan strategi sesebetulnya. Pada saat berpuasa, mungkin tipikalnya kalau saya itu masa ototnya itu masa ototnya berabadan itu cepat turun, Mas Kalim. Jadi, saat berpuasa di minggu pertama saya sampai 5 kilo turunnya. Wow. Tapi, itu pun kalau tidak puasa, saya itu kalau misalnya sakit aja satu hari, dua hari itu turunnya bisa langsung 2-3 kilo. kalau makan yang saya lakukan, biasanya 6 kali makan, 3 kali makan yang mungkin tidak terlalu besar kalorinya, tapi proteinnya cukup, tapi 3 kali itu makan yang besar juga. Atau pre-imposed-waposed juga saya tambahin. Nah, di puasa ini kendalanya di jam 10 jam makan itu, kalau di pagi hari, saya pernah mencoba bangun jam 2 pagi, terus saya mencoba untuk makan di jam 2, sambung lagi di jam 4 untuk memenuhi kalori harian sebetulnya, Mas Stalin. Tapi, kendalanya, ngantuknya parah banget. Jadi, pas kerja itu malah nggak konsen kebalikannya. Terus, saya coba siasati malam. Setelah selesai ibadah malam, saya coba untuk masukkan makanan lagi dengan kalori yang memang harusnya misalnya 2000 kalori, gitu ya. Kurang lebih. tapi kekenyangan juga, jadi, untuk mau tidur itu malah nunggu 1 jam, sekitar 2 jam. Jadi, tidurnya pun jadi jam 11, gitu. Jadi, strategi yang saya lakukan ini tetap juga masih saya ngerasa badan saya itu turunnya atau ototnya itu kayak turun, gitu. Nah, untuk tipe badan seperti saya yang mudah kurus atau mudah turun berat badan ini seperti apa ya, Mas Ali? Mungkin saat berkuasa ini, gitu, Mas Ali. Terima kasih. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ini perbaduan dari berbagai faktor jadi satu. Satu, mungkin metabolismenya sudah bagus, jadi kencang. Yang kedua juga sebenarnya mungkin dibarengi masih dengan olahraga dan mungkin asupannya mungkin ya saya nggak tahu apakah bareng dengan kurang tidur dan bagus sih masih berusaha untuk memenuhi misalnya kebutuhan kalori harian. Tapi saya rasa dalam konteks ini berusaha memenuhi aja masih turun berat badannya. Saya rasa berarti ada yang missing di sini. Kita kalau menganalisa berarti kalau misalnya kalorinya masih sama dengan sebelum puasa tapi hanya digeser saja waktu makannya dan kurang tidur saja bisa menyebabkan berat badan turun. Jadi kita masih menganalisa bahwa bisa saja tidur ini yang memang menjadi faktor yang harus segera diperbaiki. atau bahkan komposisinya apakah masih sama misalnya dari protein karbohidrat lemaknya apa masih sama. Karena biasa kecenderungan kita berusaha memenuhinya juga tadi sampai disampaikan mungkin kalau sesudah ibadah malam bisa 1 mil itu 2000 kalori besar sekali. Saya rasa 2000 kalori itu memang perlu di spread misalnya 2 kali makan misalnya saat berbuka jam 6-6.15 makan katakan mungkin bisa sampai 800 itu pun pelan-pelan saya rasa mungkin makannya 800 kalori itu bisa jam 7-7.15 baru selesai misalnya. Kemudian sebelum tidur mungkin entah itu protein shake bikin snack aja gitu kan jadi nggak terlalu berat tapi masih ada tambahan mungkin 100-200 kalori di sana kemudian pas makan lagi di sahur mungkin penuhi 500-600 700 jadi nggak begitu jauh dari 2000 kalori tapi saya rasa masih cukup aman di sana sehingga dan menyadari bahwa latihan tidurnya kurang berarti latihannya mungkin perlu dibatasi gitu berolahraganya mungkin sesinya sama seminggu masih 4-5 kali tapi biasanya 1 jam menjadi 40 menit gitu dipersingkat aja dulu sedikit demi sedikit yang penting saya rasa kita memang bagus sekali kita listen to the body aja saya saya rasa pasti ada di kekurangan tidurnya itu gitu kalau memang bisa dapat nap syukurlah lebih bagus lagi kalau nggak bisa ya itu tantangannya besar sekali mungkin di sana semoga terjawab dan hati-hati juga mungkin di minuman manis karena biasa minuman manis itu kalorinya tinggi dalam jumlah yang kecil dan nggak kenyang kalau kita nggak kenyang-kenyang sebenarnya kita bisa ngisi malah penurunan berat badan takutnya lemaknya juga masih naik atau masih bertahan jadi yang turun nanti malah di otak itu yang kita perlu perhatikan hati-hati lah di sana misalnya ya semoga terjawab thank you semoga terjawab pak kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ini ada dari Ibu Putih pagi coach jadi kita makan protein dan serat duluan apa boleh apa aja yang penting dikit-dikit aja agar kalau bertamu itu nggak tersinggung coach oh waktu bertamu nggak tersinggung gimana maksudnya ya tapi protein dan serat saya rasa kita bebas dalam bentuk misalnya kalau makanan ya misalnya mungkin sesederhana saya seringnya misalnya saya sendiri saya pesen misalnya ayam ayam bacem ayam yang bakal digoreng jadi kalasan tapi sebelum digoreng saya pesennya yang belum digoreng kemudian tahu bacem juga yang belum digoreng buat saya kemudian sayurannya apa kurap gitu biasanya jadi dengan sayuran dan ayam dan protein saya udah memenuhi kebutuhan saya tuh nah tapi kalau misalnya snack seperti pertanyaan tadi oh snacknya apa dong gitu bisa aja tadi protein shake dicampur dengan apa agar-agar misalnya nah itu salah satu snack favorit saya juga ya protein shake dicampur agar-agar atau protein shake dengan selasi misalnya ya supaya ada sedikit volume aja gitu untuk membuat saya merasa oke enak juga nih puas nyaman perutnya nggak terlalu lapar jadi baik dari snack maupun dari mealnya saya selalu punya contingency plan misalnya kalau nggak kurap ya asinan kalau nggak asinan ya garu-gado kalau nggak garu-gado ya keredok gitu selalu bolak-baliknya di sana-sana aja gitu dan sekali-sekali ya kalau nggak salad mentah yang ada di rumah misalnya daun selada kemudian tomat dan timun ya sesederhana itu saya sudah oke kadang saya juga siapkan juga misalnya apa kacang bumbu kacang gado-gado untuk saya sedu dengan air sudah bisa saya pakai juga gitu jadi keep it sangat praktis sangat apa jadi kita mengkondisikan supaya hidup kita itu bisa memenuhi prioritas nutrisi itu dengan baik gitu dan dengan mudah jadi nggak dibikin ribet gitu persiapannya bahkan sebenarnya lebih singkat karena apa karena tidak udah ayam udah direbus udah mateng ya nggak usah digoreng lagi kan jadi lebih singkat dan waktu mencucinya juga jadi lebih mudah kan karena nggak ada gorengan yang panci gorengan yang harus dicuci tidak ada minyak yang harus dibuang dan lain sebagainya jadi jauh lebih less ribet ribetnya jauh lebih sedikit ya tapi hidup kita juga jadi lebih nyaman dan lebih sehat semoga terjawab terima kasih kalau bu putih ada open house ya saya saya kunjungi boleh undangannya ya bu putih ya oke terima kasih Pak Halim bu putih semoga terjawab ya kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Biondi permisi coach mau bertanya dalam pembakaran lemak apakah bagusnya angkat beban sebelum berbuka apakah setelah berbuka puasa dan apakah bagus karbo yang lumayan tinggi seperti kurma untuk berbuka puasa silahkan Pak iya baik untuk Pak Biondi ya kalau misalnya latihan beban di saat di ujung puasa gitu ya di ujung puasa sebelum berbuka saya rasa lebih banyak almost exclusively available hanya untuk orang-orang yang kadar lemaknya sudah lebih rendah misalnya untuk pria mungkin sudah yang dibawah 15% untuk wanita berarti yang mungkin sudah dibawah 22% gitu nah itu saya rasa bisa orang-orang tersebut can afford untuk latihan beban dengan risiko katabolik yang mungkin sedikit lebih kecil karena soon after latihan beban dalam setengah jam satu jam sudah makan jadi ada post-ful carb nutrition nya juga disana gitu jadi relatif lebih aman untuk dilakukan oleh orang-orang yang kadar lemaknya sudah rendah tapi kalau yang kadar lemaknya masih tinggi yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan kondisi energi gula dalam glikogen ya terutama mungkin dalam otot ataupun gula dalam darah yang sudah relatif lebih rendah karena puasa sudah berjalan 13 jam maka memanfaatkan itu untuk langsung aerobik melakukan aerobik dengan heart rate di 60% nya aja dulu atau 70% dari maksimal hat sederhananya adalah 170 dikurang umur atau 165 dikurang umur hasilnya adalah jumlah detak jantung per menit yang sudah ada di dalam fat burning zona berolahraga di sana lebih kurang mungkin 15 menit 20 menit semampunya baru buka puasa jadi strategi berolahraga bagi orang yang sudah lean boleh latihan beban sebelum buka tapi bagi orang yang kadar lemaknya masih banyak dan perlu membakar lemak baiknya berolahraga jenisnya adalah aerobik atau kardio gitu gak usah sampai kardio level di aerobik saja sebelum berbuka kalau buka dengan karbo yang lumayan tinggi seperti korma bagaimana saya rasa nah ini justru cocoknya adalah cocoknya berbuka itu dengan yang manis tapi saya rasa korma satu pilihan yang ideal madu juga kalau kalau dilihat ditanya berapa banyak justru saya rasa makanan seperti ini gak masalah yang dilihat nanti balik lagi ke loadnya karena ada makanan yang namanya glycemic index yang mungkin skornya tinggi saya rasa korma dan madu medium sebenarnya tidak terlalu tinggi dari segi glycemic indexnya tetapi setelah itu kita harus adu atau kita kalikan dengan yang namanya dengan bobot yang diasup gram berapa banyak kormanya ya kalau misalnya 20 biji lebih berbahaya daripada kormanya hanya 2 biji gitu ya madunya juga daripada alih-alih 4-5 sendok makan mungkin ini 1 sendok teh gitu kan berbeda jadi saya rasa allowance makanan-makanan seperti madu dan korma ada bahkan untuk orang-orang yang misalnya kadar rumahnya masih tinggi yang penting gramagenya gramasinya tidak banyak yang berarti kita berarti berbicara dalam konteks glycemic load di sini load dari glycemicnya seberapa banyak gitu saya rasa karena kebutuhannya kalau persis dua-duanya nih kadar lemak rendah kadar lemak tinggi sebelum berbuka berolahraga sesuai dengan olahraganya masing-masing kadar lemak rendah tadi melakukan latihan beban kadar lemak tinggi tadi melakukan aerobik pas berbukanya munggu silakan madu atau korma itu baik untuk dikonsumsi tapi tidak banyak supaya tidak terjadi yang namanya glycemic load yang terlalu tinggi gitu tapi bagi teman-teman yang misalnya mau lebih edgy mau lebih mutakhir ya bisa mengatakan oh ya saya mau berbuka gak harus dengan yang manis saya coba nih saya masih mau yang namanya mengalami ketosis ketosis tapi sambil makan yang namanya non apa itu namanya ketosis autofagi gitu ya ketogenic autofagi jadi bentuknya seperti apa saya makannya protein dulu misalnya ayam rebus telur telur ayam rebus misalnya ada protein dan lemak tapi tidak ada karbonnya atau makan protein aja atau misalnya makan ayamnya aja atau sedikit steak gitu nah kalau misalnya mau begitu untuk melanjutkan lagi seolah-olah bisa mendapatkan autofagi lagi dengan tapi perut makanan sudah terisi ya bisa dicoba juga gitu ya semoga terjawab ini jadi kemana-mana jadi bisa lebih detail hari ini terima kasih Pak Halim Pak Biondi semoga terjawab ya nah kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Adela Tio kalau biasa latihan di gym kemudian latihan dengan body weight di masa mudik karena sulit akses ke gym apakah berefek negatif ke masa otot terima kasih saya rasa tidak ya yang penting kita mengaplikasinya sama misalnya nih kalau kita di gym ya Ibu Adela misalnya waktu di gym ada akses ke mesin bench press ya berarti ada yang namanya bench pressnya bisa duduk tegak jadi namanya vertical bench press nah saat melakukan vertical bench press itu sebenarnya mirip dengan push ups nah push ups hanya lebih mungkin kurang fleksibel di ketersediaan beban yang ada kalau bench press kan tinggal colok nih bebannya mau di berapa aja nah bagaimana dengan kita yang kalau misalnya berat badan sendiri berat badan sendiri misalnya kita kalau Ibu Adela ya kalau Ibu Adela push up dengan lutut aja bertumpu di lutut itu kemungkinan masih dapat 40% dari berat badan Ibu Adela sendiri jadi kalau berat badannya ada 50 kilo berarti 40%nya ada di 20 kilo not bad gitu ya kalau kita samakan bandingkan dengan waktu latihan di gym udah ngangkat 20 kilo belum dengan colok udah colok di 20 kilo belum dengan bench pressnya gitu dan ternyata belum kan bisa jadi latihan di rumah malah intensitasnya lebih tinggi jadi tidak masalah yang penting memang kita mencoba melatih seadanya ya sebelum kita misalnya kembali ke gym lagi jujur aja saya sendiri 5 tahun gak punya membership gym secara formal gitu saya hanya mendapatkan akses misalnya kalau lagi ada talk show atau lagi berkunjung ke beberapa gym ya seperti klub Adela Rai Fitness ya saya mendapatkan fasilitas itu untuk berolahraga dan itu aja karena tidak ada klub Adela yang dekat dengan saya ya saya jarang datang gitu jadi akses saya ke gym pun mungkin dalam setahun itu gak lebih dari 10-12 kali gitu sisanya saya hanya berolahraga di rumah gitu dan itu terjadi selama 5 tahun tapi ya progres saya memang tidak pesat minimal tapi saya bisa mencegah kondisi saya turun terlalu jauh gitu semoga terjawab terima kasih Pak Halim semoga terjawab Ibu Adela kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Elfrida Pak Halim saat work from office baiknya olahraga after office dipukul berapa ya dan berapa lama baiknya untuk kardio dan angkat beban di weekday baik Ibu Elfrida saat work from office baiknya olahraga after office mungkin disesuaikan aja Bu jadi kalau memang ternyata ini akhirnya berhubungan dengan akses misalnya berolahraga berarti di gym ya kalau di gym berarti pilihlah gym yang mungkin dekat dengan rumah dan atau bahkan di antara rumah dan office dan rumah gitu jadi on the way back udah langsung jadi satu arah bukannya ini rumah ini office gymnya disini jadi harus kesini dulu baru pulang wah itu yang nanti bisa menyebabkan kemalasan lagi timbul gitu jadi mungkin strateginya disana dulu jadi kita bisa bilang mungkin disesuaikan misalnya supaya jam macet gitu ya kita kurangi dan kita udah merencanakan olahraga kita berapa lama dan mau menggunakan alat apa saja gitu dan bahkan memang tidak bisa dipungkiri gitu bahwa gym itu ramainya dari 4.30 sampai pukul 8 gitu jadi itu adalah waktu dimana gym ramai sehingga mungkin olahraga kita bisa menjadi lebih lama gara-gara antri alat misalnya anti-fasilitas antri di fasilitasnya jadi banyak yang perlu kita lihat sehubungan dengan kalau misalnya berolahraga after office itu dipukul berapa nah itu bu Elfrida yang mungkin lebih tahu gitu jarak gym dari rumah jarak gym dari kantor kemudian nge-gymnya di jam berapa dan antisipasi olahraganya antri alat jadi akhirnya terundur berapa lama lagi gitu kalau untuk kardio atau aerobik sebenarnya saya rasa kembali lagi tergantung kepada level bu Elfrida dimana berada sekarang kalau misalnya sudah lebih advance dengan kadar lemak yang lebih rendah dan otot yang cukup tinggi kardionya bahkan bisa lebih sedikit dan lebih jarang tapi kalau memang kondisi kadar lemaknya masih banyak berarti mungkin beban dan aerobiknya 50-50 gitu ya jadi misalnya 20 menit 30 menit di latihan beban duluan kemudian ditutup dengan aerobik yang mungkin lebih kurang 20 menit 30 menit juga jadi kira-kira seperti itu weekdays angkat beban sama saja saya rasa kita harus melihat ini dari konteks kondisi kita masing-masing kadar lemak bu Elfrida ada dimana baru kita bisa tentukan berapa porsinya seperti yang tadi saya jawab semoga terjawab bu Elfrida nanti kita bahas lebih banyak lagi di sesi khusus terima kasih Pak Halim bu Elfrida semoga terjawab ini bu Elfrida juga ada sempat komentar kita ada ruang olahraga sendiri di kantor Pak hanya ala publik iya enak tuh bu kalau udah begitu bisa sebelum office hour berarti ya memanfaatkan misalnya olahraga dulu sebentar baru lunch tapi mau tidak mau jadi lunch breaknya jadi sedikit lebih lama karena mungkin nanti harus mandi lagi atau apa ya jadi baiknya memang mungkin after hour aja kalau enggak enak sama bos ya di kantor atau bu Elfrida yang jadi bos jadi enggak apa-apa oke terima kasih Pak Halim bu Elfrida semoga terjawab kita lanjut lagi ini ada pertanyaan dari bapak atau ibu guest yes betul achievement terbaik adalah berat badan turun 5 kilo selama bulan puasa cuman olahraga jujur ya coach OMG butuh energi besar banget buat mau aktivitas olahraga jujur enggak pengen meninggalkan habit ini tapi gimana ya coach supaya tetap semangat diri kayak harus kayak harusnya bisa maksimal tapi moodnya kenapa swing banget ya coach apa yang harus jadi booster supaya tetap semangat hal apa yang harus diingatkan biar kenceng terus mau olahraga aku rencananya kayak mau bales dendam after Ramadan ini oh wow wah saya jawab dari mana ini saya rasa saya rasa mungkin lebih ke pemahaman aja ya bahwa kita melakukan ini kan untuk hidup sehat jadi bukan untuk target-target yang terlalu muluk seperti mau turun berapa kilo dan lain sebagainya adalah habit konsistensi yang menimbulkan hasil yang paling maksimal yang dicari adalah progres sedikit demi sedikit bukan perfection ya apabila perfection itu adalah misalnya bisa turun semua lemak dosa kita dalam yang kita buat dalam 10 tahun kita selesaikan dalam seminggu itu mungkin dianggap perfection tapi no one's perfect jadi terima kondisi kita entah itu ketersediaan waktu berolahraga entah itu level kekuatan kita entah itu kondisi medis yang ada yang harus kita handle entah itu kadar lemak yang sudah menumpuk itu kita terima ya kita kondisi-kondisi itu kita terima dan kita lihat ketersediaan kita berolahraganya bisa berapa maksimalnya ya selama kita sewaktu melakukan olahraga memang kita curahkan perhatian kita di sana sewaktu kita berolahraga kita 100% ada in that moment tidak teman-teman gitu jadi saya rasa itu yang sebenarnya sudah memberikan satu garansi olahraga kita tidak sia-sia gitu ya jadi kita tidak harus terlalu berambisi kita tidak harus terlalu mengandalkan mood dan lain sebagainya saya rasa kalau olahraga masih harus mood berarti pemahaman untuk hidup sehatnya mungkin masih agak perlu ditingkatkan lagi gitu ya saya rasa mood atau tidak mood kita jalankan saja karena masa kalau tidak mood mandi jadi tidak mau mandi gitu ya karena ini satu kebutuhan ya masa tidak mood sikat gigi tidak mood keramas gitu nanti agak berabe gitu kalau kita mengizinkan olahraga atau daily necessities untuk kesehatan kita tempelkan dengan sesuatu yang namanya mood kalau mood itu saya rasa sifatnya mungkin bolehlah kita taruh di hobi gitu saya lagi gak mood mancing gitu ya saya lagi gak mood main catur gitu saya lagi gak mood main game boleh aja gitu tapi kalau gak mood olahraga aduh tolong deh jangan gitu ya kalau misalnya makanya tidak perlu ada pelampiasan balas dendam di sini ini bulan suci justru ini adalah ibadah kok mau balas dendam sama ibadah gitu ya jadi kita coba mungkin balik lagi ke dalam satu perspektif yang lebih kalem lebih tentrem gitu ya melihat segala sesuatunya lebih level head gitu bahwa apa yang kita persepsikan buruk mungkin bukan buruk ya sesuatunya nanti memang ternyata kita syukuri apa yang kita persepsikan baik mungkin gak selamanya baik karena dari kebaikan itu muncul kesombongan dari kesombongan akhirnya malah menjadi sesuatu yang tidak baik karena kita menjadi lalai kita menjadi jumawa gitu nah akhirnya kedua hal ini pun kita lihat dalam perspektif yang lebih berimbang lah akhirnya tidak terjadi fluktuasi yang terlalu besar saya harap bisa dimengerti dan semoga bisa menjawab terima kasih terima kasih terima kasih Pak Halim Bapak guest mungkin semoga terjawab ya nah ini juga sudah ada beberapa komentar yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Halim ini ada dari Bu Putih siap coach makasih penjelasannya ini ada dari Bapak Biondi terima kasih coach atas pencerahannya nah terus ada dari Bu Elfrida terima kasih banyak Pak nah ini juga ada dari Bapak guest wah siap coach thanks banget sarannya nah ini kita ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Satria coach bagaimana kita tahu kita berhasil autofagi ya baik terima kasih pertanyaannya untuk autofagi menurut literatur atau bahkan pakar yang ada ya bahkan pakar yang gak harus begini gitu ya karena mungkin real pakar juga seperti Jason Fang Dr. Stan Ekberg ya itu mereka mengatakan antara 20 jam ke atas baru 20 sampai 36 jam baru terjadi real autofagi di 16 jam itu masih terjadi hanya fat burning gitu ya mungkin state of ketosis sudah muncul badan kita sudah mulai belajar untuk hidup tanpa keberadaan glikogen atau karbohidrat sehingga belajar mencari sumber pembakaran alternatif dalam hal ini adalah lemak nah itu terjadi 16 jam tapi katanya 20 jam ke atas baru terjadi autofagi nah saya sering mengatakan bahwa oke itu mungkin dalam perspektif orang yang berbicara diet aja tapi olahraganya belum dipahas gitu bagaimana kalau kita selipin olahraga sebelum berbuka gitu karena kita selama berpuasa kan hitungan jamnya itu termasuk jam tidur ya kalau misalnya kita puasa autofagi intermittent fasting biasa kan kita menggunakan 7-8 jam tidur itu sebagai tambahan waktu puasa kita gitu nah berarti kan kita menghitungnya dari perspektif basal metabolic rate pembakaran kalori saat kita istirahat gitu kalau seseorang misalnya dia sehari perlu membakar 2400 kalori basal metabolic rate nya saya hanya mengambil 2400 karena sehari itu 24 jam untuk mendapatkan rata-rata per jam dia istirahat aja diem aja bengong aja bakar tidur aja bakar 100 kalori nah tiba-tiba 2 jam sebelum dia buka berbuka puasa 2 jam sebelum berbuka dia olahraga 1 jam dan olahraga 1 jam itu kita tahu sendiri bisa membakar sampai 500 kalori bukankah 1 jam olahraga itu sama dengan 5 jam berpuasa bengong diem gitu dan akhirnya kita bisa dan setelah berolahraga 1 jam itu yang setara dengan 5 jam puasa tanpa makan 1 jam kemudian kita bermakan dan ternyata kita udah berpuasa 16 jam dari hitungan kalender jamnya tapi secara aktifnya kita berpuasa sudah 21 16 plus 5 itu gitu nah saya rasa kita bisa coba hack autofagic dengan waktu yang lebih singkat dengan menyelipkan olahraga di tengah-tengah gitu terutama sebelum berbukanya jadi kita juga manfaatkan post-workout nutrition jadinya ada post-workout nutrition untuk kita capitalize misalnya anabolic window atau apapun juga yang mau kita berikan nama jadi saya rasa ini satu strategi yang bahkan para pakar tersebut belum pernah bahas dan kita dan saya kepikiran tuh dari mungkin tahun lalu untuk membahas ini dan sudah berkali-kali juga dalam berbagai kesempatan tapi memang saya coba lebih detail lagi untuk dalam jawaban kali ini semoga terjawab Pak Satria terima kasih Pak Halim ini kita terima kasih juga Pak Satria semoga terjawab ya Pak Satria nah ini ada komentar dari Ibu Adela Tio siap coach terima kasih jawabannya mudik tahun ini berusaha gak libur latihan beban tahun-tahun sebelumnya selalu libur latihan beban pas balik ke rumah selalu butuh 2-4 minggu buat ngejar mudah-mudahan tahun ini berbeda amin terima kasih Ibu Adela Tio sudah memberikan komentar nah ini ada dari Pak Satria juga sudah bilang terima kasih coach saya akan coba saran dan strateginya terima kasih juga Pak Satria baik sahabat pembelajar apabila sudah tidak ada pertanyaan mungkin Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement untuk kita semua yang ada di sini silahkan Pak ya baik terima kasih Ibu Jessica mungkin saya hanya akan menanggapi pertanyaan atau statement Bu Elfrida ya kalau alatnya basic sebenarnya juga sudah sangat memadai kalau punya dumbbell ya misalnya dumbbellnya lengkap dari 2 kg sampai 20 kg terus ada bench misalnya dan ada treadmill ya sebenarnya atau sepeda statis sebenarnya sudah lebih dari cukup gitu tapi kalau memang ternyata square footage untuk gymnya masih cukup luas dan ternyata sudah lengkap ya bersyukur banget gitu ya jadi itu salah satu plus point karena tidak semua tempat bekerja atau tidak semua kantor memiliki peralatan gym jadi bersyukur Bu Elfrida di tempat kerja yang tepat gitu untuk closing statementnya ya saya sengaja untuk membahasnya hari ini karena mungkin kita baru akan ketemu lagi agak jauh nih gitu ya jadi saya usahakan hari ini masih bisa untuk memberikan sedikit sharing gitu karena kita mungkin baru ketemunya lagi sesudah lebaran jadi makanya topiknya biar yang bernuansa lebaran dulu agar bisa dijalankan di lebaran kali ini juga terima kasih untuk kebersamaannya semoga nanti sesudah lebaran kita ketemu lagi have a safe lebaran ya wah ini ada Pak Handi nih yang dari dari apa dinas perhubungan gitu ya yang nanti akan membantu lebaran jalan-jalan lebaran di jalan menjadi lebih nyaman mungkin nanti bisa ada bocoran ganjil-genapnya nih katanya ya sudah ada di kan coach ganjil-genap IG-nya Kemenhub sama di IG-nya di Jen Perhubungan Darat juga sudah ada nah di Jen Perhubungan Darat dan website-nya Kemenhub ya nah itu informasinya jadi kita langsung dapat info A1 nih terima kasih untuk semuanya selamat berlebaran selamat melanjutkan puasa semoga lancar adanya mohon maaf lahir dan batin terima kasih subscribe subscribe ya pada youtube-nya Pak Halim boleh nanti di dalam grup diberikan lagi link youtube-nya Pak Halim jadi di subscribe dan juga di like ya untuk video-videonya baik sahabat pembelajar saya ucapkan terima kasih yang sebaik banyaknya saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon nundur diri kita akan jumpa lagi di setelah lebaran mohon maaf lahir dan batin terima kasih